Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain modul touch improve atau touch booster Untuk menambah sensitive layer atau touch screen kalian ya Dan ini untuk Android yang sudah ada magis atau ada akses root ya Dan modulnya universal, kalian bisa coba di device mana aja atau di hp mana aja Yang penting ada magis dan di Android mana aja yang mau Android 9 10 11 tetap support Jadi aman, gak perlu takut, gak perlu takut botlop ya Karena di video ini kita tes juga Jadi berhasil atau gagalnya kita liatkan juga di video ini kalian gak perlu takut ya Dan biasanya sih aman Oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja langsung di video sebelum kita lanjut Kita intro dulu guys, let's go Dan kita gak pake ping stabilizer ya Disini masih langsung aktif juga Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat install modul magis touch boss versi keempat ya Dan kita akan cobain tes di device Redmi Note 5 wire Oke, lihat saya dan disini kita lagi di Android 12 L Nusantara Project ya Jadi untuk modul touch screen ini kalian bisa tes sendiri Dan ini modulnya universal ya Kita juga sudah cobain beberapa modul touch screen Juga salah satunya dari iPhone touch Dan kali ini touch boss versi keempat ya Kita akan cobain Oke, yang penting disini ada magis Dan kita tes di Android 12 L Dan ini bebas ya Dan ini bebas ya Mau Android 9, 10, 11, 12 Tetap bisa Kalian tetap bisa nyobain ya Di sini berubah tentang model perangkatnya Mi 10 ya Cuman next Nanti kita hilangin Kita normalin Kita akan cobain tes modul touch booster Dan kita akan tes disini ya Di Android 12 L Nusantara Project Dan modulnya universal yang paling ada magis ya Kalau kalian ada magis Kalian bisa tes sendiri Bebas ya Universal guys Oke, ternyata modul performa gaming ini Merubah modul ke Mi 10 Pro ya Untuk unlock graphic ya sudah lah Tapi kita off-kan aja Karena kita mau pakai modul touch boss ya Biar gak usah terlalu banyak modul yang aktif Berutal busi box nya kita biarin Tapi untuk sekarang ini masih aktif ya Modul yang performa gaming itu masih aktif Cuma kita off-in next restart ya Kita mau ganti ke touch improve atau touch booster Karena kita aktifin modul yang sesuai kebutuhan aja Kalau saya gak terlalu sering nge-game ya Paling suka sering streaming doang disini Terima kasih sudah menonton! Super Sayangin Tengah 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 Sikin Tengah Sikin Tengah oke disini performanya lumayan kita tinggal pasang atau install modernya langsung touch screen improve ya dan disini kalian bisa menambah touch screen response rate ya terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari lumayan banyak modul ya disini oke ini increase touch response atau sampling rate dan kita tinggal restart buat aktifkan ya oke aman ya oke guys jadi ini sudah masuk di home screen ya dan aman jadi gak boot loop jadi kalian gak perlu takut untuk boot loop ataupun error ataupun gak bisa booting ya ini aman jadi kalian santai aja kalau mau nyobain touch boost touch boost ya itu menambah something great ya jadi oke lah disini kita gak masih aktif frame buffer brutal boost ya box dan ini harusnya aman ya dan pink stabilizer baru aktif ini kita memang tetap aktifin ya modul-modul yang tetap kita aktifin dan harusnya modul yang kita pakai ini gak bikin boros baterai harusnya aman tapi kita lihat aja bentar sekalian kita tes test rolling selamat menikmati selamat menikmati oke tetap stabil kita tinggal tes jadi modul ini bukan untuk game doang ya tapi untuk responsif bisa untuk di luar game juga untuk nonton scroll scroll masih oke lah dan di game juga tetap enak ya jadi tetap licin lah ya dan nanti kita liatin lagi ya oke guys jadi disini suhunya sampai 40 derajat dan ini lumayan ya jadi untuk performa sih oke tapi disini bukan untuk performa ya tapi untuk touch screen ya jadi kalian bisa sesuaiin sesuai kebutuhan kalian untuk modul modelnya pilih sesuai kebutuhan ya disini kalau saya saranin pakai brutal pussybox frame buffer masih lah universal ya di kombinasi dengan modul-modul yang lain guys oke gitu doang review sini buat yang mau coba bisa cek deskripsi buat yang suka video ini jangan lupa like share dan subscribe see you next videos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati